Kerajaan Mataram Kebobule pertama kali dikenal pada zaman Sunan Pakuboworo I yang merupakan pendiri keraton Surakarta periode tahun 1704 sampai tahun 1719. Saat itu, beliau sedang mencari tempat yang sesuai untuk membangun ibu kota baru setelah meninggalkan Kartasura karena pemberontakan Cina pada tahun 1743. Dalam perjalanannya, Sunan Pakubowono I melihat sekor kebobule yang sedang tidur di bawah pohon beringin. Beliau merasa tertarik dengan hewan itu dan menyuruh pengawalnya untuk menangkapnya. Namun, kebobule itu kabur dan lari ke arah timur. Sunan Pakubowono I menganggap hal itu sebagai isyarat baik dan mengikuti jejak kebobule itu. Akhirnya, beliau tiba di sebuah daerah yang bernama Sala atau Solo. Di situ, beliau mendirikan keraton Surakarta dan menjadikan kebobule sebagai hewan kesayangannya. Kebobule itu kemudian diberi nama Kiai Selamet dan dianggap sebagai hewan ajaib yang membantu Sunan Pakubowono I dalam membangun dan memerintah keraton Surakarta. Kiai Selamet juga dikawinkan dengan sekor kebobule betina bernama Nyai Bagelan dan memiliki keturunan yang disebut kebobule keraton. Sampai sekarang, kebobule keraton masih dipelihara oleh keraton Surakarta sebagai pusaka hidup yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Kebobule keraton juga menjadi bagian penting dalam ritual kirap malam satu suro atau tahun baru Jawa. Kirap kebobule adalah tradisi mengarak beberapa ekor kebobule keraton mengelilingi kota Solo sebagai simbol permohonan keselamatan dan berkah bagi raja dan rakyat. Kirap ini juga merupakan bentuk penghormatan kepada Kiai Selamet yang telah berjasa dalam sejarah keraton Surakarta. Terima kasih telah menonton!